Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di Youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Di video kali ini saya akan mengenalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham Bank mini yang pertama BABP, kedua BGTG, ketiga BACA, keempat BBHI, kelima BNBA, keenam BEHIT Dan ketujuh bank Langsung saja ke indeks, indeks hari ini ditutup di zona hijau Naik 0,43% ke harga Rp 6.094 Transaksi hari ini ada di Rp 10,9 triliun sampai saat ini Asing hari ini net buy di Rp 319 miliar Langsung saja ke teknikalnya, secara teknikal IASG hari ini cuma menyentuh saja Rp 6.100 Namun sayangnya tutupnya masih di bawah Rp 6.100 Jadi apakah bisa lanjut? Kalau melihat historis sebelumnya ya bisa saja dia coba breakout Tapi perlu hati-hati kalau dia setelah breakout kemudian dia turun lagi dan tutupnya di bawah Rp 6.100 Hari Senin ada peluang dia kembali lagi uji Rp 6.050 Kan ini berapa kali diuji Rp 6.050 ini support minor yang menurut saya cukup kuat Ya semoga ada pantulan lah Kalaupun dia koreksi besok Senin Semoga ada mantul lagi dari Rp 6.050 Jangan sampai turun ke Rp 6.000 ya Karena kalau dia turun ke Rp 6.000 lagi Sangat perlu hati-hati itu bisa berpotensi pola dead cat bond Seperti ini Ini kan dia jauh turun, retest, mantul Terus retest lagi Kalau nggak mantul ya bisa aja lanjut bawah Jadi bisa seperti itu Untuk IASG Ya semoga saja hari Senin dia mampu tutup di atas Rp 6.100 Dan melanjutkan kenaikan Kalau sampai bisa tutup di atas Rp 6.000 Rp 160.000 ini sangat berpeluang minggu depan IASG ke Rp 6.170 Jadi seperti itu Untuk IASG Kalau dilihat MACD-nya Memang masih membentuk dead cross Melandai Barcat di bonol makin tipis Ya lihat hari Senin lah Bagaimana untuk kelanjutan IASG Semoga aja lanjut Langsung saja kesan pertama Ada BABP yang hari ini ditutup naik 4,19% Ke harga Rp 348 Kalau dilihat transaksi AS Hari ini malah net sell Kalau dilihat dari broker samarinya BABP masih didistribusi Langsung saja ke technicalnya Secara technical BABP masih perlu hati-hati Kalau mau aman ya BABP harus di atas Rp 360 Hari ini cukup bagus Dia membentuk pola bullish angle pink Body candle hari ini menutup penuh candle hari sebelumnya Tapi sayangnya memang gak tutupnya di atas harga tertinggi kemarin ya Ya lihat besok hari Senin Kalau dia bisa breakout Rp 360 Sepertinya ada pulang bagus Dan ya kemarin itu ada right issue nya ya Di Rp 318 Jadi X date nya dan ini dia rebound Ya lihat hari Senin lah Bagaimana perkembangannya Kalau yang tadi ada beli di area support Di Rp 330 atau Rp 340 Ya tetap hot aja Selama BABP gak turun dari Rp 326 Kalau dia jebol Rp 326 Ya mending jual dulu Karena ada berpeluang Untuk BABP melanjutkan penurunan sampai Rp 300 Jadi seperti itu Kalau dilihat Ya nih Dia kan area konsolidasinya itu Sekitaran Rp 300 sampai Rp 360 Jadi take tokan dari sini Jadi seperti itu Untuk BABP Hari ini naiknya volume nya kecil Lihat Senin lah Kalau Senin dia mampu breakout Cukup menarik nih Untuk BABP bisa buy on breakout Tapi lihat volume nya dulu Kalau dia breakout dengan volume besar Ya coba aja Karena targetnya itu bisa sampai Rp 400 Ya kalau dia mampu breakout dengan volume besar Jadi seperti itu Untuk BABP Langsung saja kesam kedua Ada BGTG yang hari ini ditutup Di harga Rp 228 Naiknya cukup signifikan 11,76% Kalau dilihat transaksi asing Hari ini net sell Kalau dilihat dari broker samarinya BGTG diakumulasi Langsung saja ke technical nya Secara technical BGTG juga cukup bagus Dia mantul dari support Bisa dibilang itu neckline Atau rounding bottom nya Di Rp 200 Walaupun memang Nggak sampai Rp 200 Dia sudah mantul Di Rp 204 Dia mantul Dan juga BGTG itu Breakout dari Resistance minor Di Rp 220 Nah ini ada resistance minor Dan resistance selanjutnya itu Ada di Rp 240 Jadi Untuk seminggu ke depan Peluang BGTG itu Mengarah ke resisten Rp 240 Tadi juga di grup Saya rekomendasikan untuk buy Saat breakout di Rp 222 Sampai Rp 220 Ini pas dia breakout Saya pilih spekulasi buy Ya semoga saja target TP nya Di Rp 240 Semoga hari Senin bisa Jadi seperti itu Untuk BGTG Dan kalau BGTG ini Nggak mampu Breakout Rp 240 Bisa saja dia konsolidasi Di range harga ini Nah jadi yang ketinggalan Jadi yang ketinggalan Ya WTNC aja dulu Kalau nekat beli di harga sekarang Itu supportnya jauh Di Rp 220 Ya lumayan lah 5% cut lossnya Kalau mau Coba spekulasi buy Tapi ini disclaimer on ya Profitnya 5% Cut lossnya Di Rp 2.18 Sekitar 4,57% Atau di Kecentol Nanti kalau di Rp 2.18 Di Rp 2.16 lah Atau Rp 2.14 Jadi hampir sama Risk rewardnya 1 banding 1 Dan kalau ini tanda-tanda Repersal ya bagus Cuma Repersalnya BGTG ini kan Harus compil Breakout Rp 240 dulu Kalau ditarik dari atas ke bawah Ya belum Jadi Nunggu dia breakout Rp 240 ini Kalau dia mampu breakout Dia siap-siap Kembali Bullish Untuk BGTG Jadi seperti itu Untuk BGTG Langsung saja kesem ketiga Ada baca yang hari ini Ditutup naik 4,24% Ke harga Rp 442 Kalau dilihat transaksi asing Hari ini Nepai Kalau dilihat dari broker Samarinya Baca Diakumulasi Langsung saja Kata nikal Secara nikal Baca juga bagus Dia mantul dari supportnya 4,20% Memang gak terlacak ya Karena Kan kemarin Sam-saham Bang Mini ini Lagi tertekan Dan Ya gak diperhatikan juga Ternyata Dia membuat candle Doji Kemarin ya Atau Hemar Dan hari ini Ribbon Dia memang mantul Ini dia reject Kan berapa kali Memang reject Di tanggal 8 September Dia reject 4,20% Kemudian di tanggal 9 September Dia sempat turun Tapi kemudian ditutupnya Di atas 4,20% Hari ini dia sempat nyentuh lagi Reject 4,20% Dan Akhirnya Ribbon Jadi tadi Sempat terkoreksi Baca sekitar 1% Dan Dia mantul Dan mantulnya juga Bagus ya Di atas 4,40% Bisa dibilang itu Resisten minor Dan arah selanjutnya Untuk baca Ya ke 4,60% Sampai 4,80% Asal gak False breakout Kalau dia false breakout Ya dia akan menguji lagi Supportnya di 4,20% Apakah bisa spekulasi Baik di harga sekarang Harga sekarang itu Sudah lumayan tinggi Cut lossnya cukup dalam 6% TP-nya Terdekat dulu 4% aja ya 4,60% Nih Risk rewardnya gak masuk Tapi kalau ditarik Sampai 4,80% Risk rewardnya 1 banding 2 Tapi kan Nunggunya agak lama Kalau risk rewardnya 1 banding 1 tuh Ya mungkin bisa 1 sampai 3, 4 hari Nah kalau untuk Ke 4,80% Ini perlu waktu Belum tentu juga Dia bisa sampai Seminggu Bisa aja dia Naik turun Naik turun Turun Terdekat support Baru naik lagi Jadi seperti itu Tetapi tergantung Masing-masing Kalau berani beli juga Ya silahkan Karena Saham teknologi Juga mulai Dilirik Bang Mini ya Tapi Apakah ini Sementara aja Atau dia Membentuk pola Dead cat bond Bisa aja Seperti ini Dia turun Dites Jumpa lagi Jadi nanti Banyak skenario lah Yang penting Kalau Mau beli saham Mau niatnya Trading Ya harus punya Trading plan Biar nanti Kalau di luar Skenario Ya cut loss dulu Jadi seperti itu Ya Untuk baca Langsung saja kesam keempat Ada BBHI Yang hari ini ditutup naik Auto reject atas 24,66% Ke harga 2.830 Kalau dilihat Transaksi asing Net buy Kalau dilihat dari broker Samarinya BBHI Malah Didistribusi Langsung saja ke teknikalnya Secara teknikal Ini yang Perlu diperhatikan ya BBHI itu Infonya Mau Re-issue Lagi Jadi Ini BBHI sudah 2 kali Re-issue Di Agustus kemarin Re-issue Belum sampai 2 bulan Re-issue lagi Ya karena memang Bilangnya ada Investor baru Yang mau beli Ya Itu Strategi Emittennya lah Dan terlihat Di respon positif Apakah ini menarik BBHI Dulunya Re-issue-nya juga Masih belum ketutup Gap-nya ini Dan dia akan Re-issue lagi Ya Lihat nanti Harga re-issue-nya Di mana Kalau harga re-issue-nya Nanti di atas Ada peluang Ya gap ini Akan ditutup Tapi Kalau makin Di bawah Harga re-issue-nya Ya bisa ke bawah lagi Tapi dengan kondisi Seperti ini Ya arah Menarik Untuk diperhatikan Mau mencari Kesempatan Cuman Tadi juga Saya nggak Lihat ya Karena Saham itu ada 700 Dan nggak mungkin Dipantau semua Ya pasti akan terlewat Kalau di luar Dari Stock universe Atau watchlist Yang sudah Di Incar Sebelumnya Jadi Untuk BBAB Yang pegang dari Di bawah Tetap hot Menurut saya Ya Agak jauh Ini Ya supportnya Di 2700 Ini kalau melihat History sebelumnya Ini sempat Berapa kali Di reject 2700 Selama BBAI ini Nggak turun Dari 2700 Masih aman Dan kalau Yang baru Mau coba Spekulasi baik Coba spekulasi baik Kalau BBAI Ngasih koreksi Ke 2700 Ini Coba spekulasi baik Kalau dia tutup Di bawah 2700 Cut loss Kalau dia ARB Nah Idah Kejam mata aja Pasang antri Di harga ARB Tapi Bapak Ibu juga Bisa perhatikan Kalau ARB Buka tutup Buka tutup Banyak yang makan Ya juga Jangan dipasang Cuman ya Resikonya Kalau nggak pasang Di ARB Kalau nanti Ditutup Dan ARB Dan nggak bisa jualan Ya itu resiko juga Jadi tergantung Masing-masing lah Karena Setiap strategi itu Ada kelebihan Dan kekurangannya Kalau berani Nggak pasang Di harga ARB Kalau melihat Waktu bit offernya Dibuka tutup Buka tutup Sempat ada perlawanan Ya coba aja Hot pick Kalau nggak yakin Takutnya dikunci ARB Ya udah Pasang Ikhlaskan aja Kalau ternyata Dia mantul Dari ARB Jadi seperti itu Untuk BBHI Targetnya Seminggu ke depan Itu bisa sampai 3100 Sampai 3150 Jadi potensi Upsidenya Masih tinggi 10% Bahkan bisa arah lagi Bisa aja Kalau bandarnya mau Kalau dia mampu Breakout 3160 Ya potensi juga Menutup gap Di atas-atasnya ini Kalau dia arah lagi Ya potensi Sampai 3530 Jadi seperti itu Untuk BBHI Ya ambil kesempatan aja Sebelum ada pengumuman Raisunya Kalau sudah ada pengumuman Raisunya Dan harganya di bawah Harga pasar Ya berpeluang Akan turun lagi Jadi seperti itu Ya memempatkan lah Kalau untuk disimpan Ya perlu hati-hati lah Untuk jangka panjang Kalau yakin fundamentalnya Ya silahkan Tapi kalau nggak yakin Untuk ditradingkan aja Ya cari cuan-cuan tipis Juga nggak masalah Jadi seperti itu Untuk BBHI Langsung saja Kesem kelima Ada BNBA Yang hari ini juga Ditutup naik 13,72% Ke harga 1450 Kalau dilihat Transaksi asing Net buy Kalau dilihat Dari broker Samarinya BNBA Diakumulasi Langsung saja Ke technicalnya Secara technical BNBA Ternyata Analisa saya juga Salah Saya pikir Dia akan turun Sampai 1130 Ternyata Di area support Minornya 1300 Dia udah mantul Jadi ini False ya Dia di area ini Udah mantul Dan Kemana arahnya Untuk BNBA Ya arahnya Ke 1600 Selama nggak False breakout Jadi Kalau yang mau coba Spekulasi buy Ya tunggu aja Koreksi tipis Di sekitaran 1410 Atau 1420 Tinggal Cut loss Kalau ternyata Dia turun lagi Hari Senin Tapi kalau dia Memang mau Melanjutkan kenaikan Harusnya Disini ada Pantulan Kalau ternyata Dia koreksi Tapi kalau dia Langsung naik Ya potensi Terdekat Uji resistance 1500 Dan 1600 Jadi seperti itu Apakah ini Terkonfirmasi Swing low Sepertinya Iya Dan gapnya ini Sepertinya juga Sudah ditutup Lownya ada Di 1260 Harga tertinggi Di tanggal 20 Agustus Itu 1255 Ya gapnya Tipis ya Belum ditutup Ada 5 poin Tapi nggak masalah lah Kemungkinan Ditinggal lagi Gapnya Kalau dia lanjut Naik Dan juga ini bisa menjadi Swing low Bisa aja seperti ini Nanti Untuk BNBA Jadi seperti itu Untuk BNBA Langsung saja Kesam ke 6 Ada BEHIT Yang hari ini Ditutup naik tipis 1,07% Ke harga 94 Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Kalau dilihat Dari broker Samarinya BEHIT Diakumulasi Langsung saja Ke technicalnya Secara technical BEHIT cukup bagus Karena dia Mantul dari support Setelah kemarin Membuat candle Doji atau hammer Apa spinning top ini Dia lanjut naik Dan Sayangnya memang Volume nggak ada Tadi memang BEHIT itu Nggak ada Dilirik Sempat Polatil ya Sebentar Tapi kemudian Sepi lagi Saya lihat Jadi Ya Arahnya Minggu depan Kalau ada flow Ya ke 100 Targetnya Kenaikannya 100 Dan Kalau bapak ibu Yang baru Mau coba spekulasi Buy Cut loss aja Kalau tutupnya Di bawah 89 Bisa di 88 Atau 87 Cut lossnya cukup dalam nih Di 6% Target profitnya 7% Ya risk rewardnya 1 banding 1 Kalau tertarik Seperti itu Ya boleh diperhatikan BEHIT Untuk minggu depan Masih ada peluang rebound Ya kalau Nantinya bank-bank mini Ada 1 yang mendekati arah Atau 2 yang naik tinggi Signifikan Pastinya Bank-bank mini yang lain Juga ngekor Jadi perhatikan aja Nanti bank-bank mini Untuk minggu depan Jadi seperti itu Untuk BEHIT Arahnya masih Sepertinya akan ke atas Langsung saja Kesam terakhir Ada BANK Yang hari ini ditutup naik tipis 1,61% Ke harga 3.140 Kalau dilihat transaksi asing Hari ini Net sell Kalau dilihat dari broker Sama harinya BANK Hampir sama Antara distribusi Dan akumulasi Langsung saja Ke technical Secara technical BANK Hari ini gagal Breakout 3.190 Atau 3.200 Itu merupakan Resisten Yang cukup Critical Kalau memang BANK Mau kembali Ke atas Jadi Hari Senin Perhatikan aja Kalau dia mampu Breakout 3.200 Saya coba aja Spekulasi buy Kalau ternyata dia Berbalik arah Dan tutup Di bawah 3.190 Cut loss saja Kalau beli di harga Sekarang Nanggung Karena supportnya Jauh 5% Dan target profitnya Tipis saja Mending sekalian Beli buy on break out Seperti ini Misalnya dia Ke 3.200 Buy Atau 3.210 Targetnya itu 3.400 Dan cut lossnya Kalau dia balik ke arah Ya cut loss Udah Di 3.100 Juga bisa Sekitar 3% Target TP Tadi 5% Jadi Resisten Wattnya 1 banding 2 Kalau tertarik Seperti itu aja Strateginya Kalau dilihat Volume makin besar Jadi Menarik untuk BANK Ini buy on break out Tapi Lihat Kondisinya juga Keseringan BABNK Ini buy on break out Fals ya Tapi gak tau juga nih Kalau dari Dari bottom Apakah Kompim Ya tergantung market Jadi seperti itu Untuk Bank-bank mini Masih bisa diperhatikan Minggu depan Semoga aja Bisa lanjut Naik Ya Seperti itu aja Terima kasih untuk Bapak ibu dan teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila channel Borneo Trader Ini bermanfaat Dan bisa menjadi Bahan pertimbangan Bapak ibu dalam Membeli Menyimpan dan menjual Sampnya Bisa klik tombol Berlangganan Dan nyalakan Tonceng notifikasi Bagi bapak ibu dan teman-teman Yang baru belajar trading Masih bingung memilih saham Bingung membuat trading plan Bisa join trading Bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Sam-samnya Dan dibuatkan Trading plan-nya Beserta chart-nya Dan juga Free konsultasi Porta Wallio Dan free grup Rekomendasi kripto Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R-nya 2 di belakang Sampai ketemu Di video selanjutnya Tetap semangat Semoga bisa terus Cuan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.